Kandasewis nyekel izin itu, kalau saya justru malah mau mempertanyakan ke dia juga, ikip iya ke dadanya, saya kemarin lihat di grup apa ya, ada yang video, saya itu, menurut laporan tadi yang saya suruh tunggu disitu, resek-resek dan apa, kalau maaf cuma ritual disitu, nah itu katanya yang melastiki ke sini, mergoh menaruh di buah acara ulang tahun, itu terus apa saya juga waktu yang terakhir ke situ ya, di plastiki, ya karena kan itu posisinya kan, setahu saya mau diganti sirapnya itu, waktu dia lagi nyopot sebagian teras yang sebelah, saya enggak dengar tau, enggak dengar, sebelah utara, datang elek ke, itu kan belum ada kajian dari BPCB, kalau sudah kamu turunkan gimana, berlirikan, eh paginya malah udah selesai, nah ini kan udah kurang hajar, dan ternyata juga belum ada duitnya, saya sebatas itu saja, terus akhirnya ya sudah, kalau memang dia tidak bertanggung jawab, ya kita proses hukum hajar, karena kalau seperti itu ya, bisa remuk abeh caranya, rencana proses hukum itu, rencana proses hukum itu sudah sampai kajian apa, sudah tahap apa-apa ini? Ya pastinya kita kan nanti, anu dengan BPCB, ini terus ya, istilahnya hukum PIE, gitu, kita ya pasti sudah buka tau, undang-undang cagar budayanya seperti apa, gitu. Itu termasuk tanda putih, perusahaan cagar budaya, gitu. Nah iya, itu. Kalau dia, hal-halnya apa saja yang jalan dengan krisis? Loh, ini atape hilang, loh. Tapi, apa yang katakan? Nanti mau diganti gitu, lho. Nah padahal untuk, seperti BPCB, seperti yang terjadi di, mau museum masuk itu kan ada patungnya pengen 6, itu. Nah itu kan 4 shoko itu kan, ada satu yang shoko itu sudah remuk, itu waktu itu mau kita ganti nggak boleh, sama BPCB itu. Terus sama BPCB itu ada teknik sendiri untuk memperbaiki, kayu-kayu yang rapuh seperti itu, yang rontak itu, dikasih apa gitu, dikasih lem apa gitu. Sekarang itu lagi. Itu. Oke, lah ini kok tiba-tiba, terus diiduk ke, anu, jirapi. Usok sama ini, yang apalah, ini, ini apa jenis ya? Sepang apa-apa itu? Kedus kanopi nih, yang samping-samping di empera, yang dikendopo, Hai katanya dapet izin dari sinuun gitu dengan tanya aja tanya kekontraktornya itu kemarin itu saya sempet tanda kutip diskusi dengan salah satu putra dalam katanya lewat Gusti Benowo diizinkan sinuun akhirnya bpcp ya udah kalau gitu akhirnya dikerjain dan mangkrak itu itu gimana bener nggak itu Hai asing izinkan salah salahnya gimana bisa melihat seperti itu orang yang tindakan apa-apa ya salah karena selama ini orang yang enggak tahu kan segala sesuatu bangunan tuh identik dengan Gusti Mung Ganjung Wiro karena kenyataannya mereka kayaknya diem-diem aja tila selama ini dari awal tuh saya sedang ngeleke tapi dia nekat ya sudah dia harus mempertanggungjawabkan nekatnya itu sekarang ini katanya dia bacokin dan dari pager itu tanya aja ke sana nggak ada orangnya siapa yang ditanya di nggak ada Gusti Nilo juga nggak mau ngomong ngomong-ngomong kok saya suruh ngomong OBS yang benji-benji patir lagi ngomong ya saya hanya apa saja yang disitu kan sudah dicatat dilaporkan oleh petugas BPCB yang disitu iya kan harus dilaporkan ke dengan kita untuk apa posisi hukumnya gimana tapi udah-udah dilaporkan di sini ya kan harus dilaporkan ke Jakob lapor secara resmi belum kita masih ini kita masih kita pantau terus ada seberapa dia melakukan ini demikian wawancara kami dengan Gusti yang akan tuwan dan sehari atau yang akrab disapa Gusti Mung saja yang dilaporkan tadi penderita saya kasih Selamat menikmati